Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Park Buat teman-teman yang udah gabung di channel aku Makasih banyak udah nontonin video aku sebelumnya Dan buat teman-teman yang baru gabung Perkenalkan nama aku Ida Oke langsung aja Jadi di video hari ini aku mau membahas materi yang agak berbeda dari video sebelumnya Jadi aku mau membahas tentang tips dan trik caranya memilih jurusan sebelum masuk ke perguruan tinggi Jadi kenapa aku bikin video ini Aku terinspirasi dari adik kelas aku yang nanya tiba-tiba gitu Kak sebelum masuk jurusan pas kuliah Itu gimana sih cara milihnya gitu Kenapa bisa ngambil jurusan tersebut gitu Dan atas dasar apa kok bisa ngambil jurusan itu gitu Oke jadi ini sih sebenernya cuma sharing aja Siapa tau bisa bermanfaat buat adik-adik yang emang lagi mempertimbangkan untuk masuk ke perguruan tinggi Soalnya kenapa ya memilih jurusan ini kan emang penting banget gitu ya Karena kan kita harus memikirkan untuk prospek kedepannya gitu Maksudnya untuk kedepannya setelah lulus arahnya tuh mau kemana gitu So buat temen-temen yang penasaran dan pengen tau versi aku trik-trik waktu dulu sebelum masuk kuliah Check it out Buat temen-temen buat adik-adik gitu ya Yang sekarang kelas 3 SMA mungkin lagi bingung gitu ya Lagi bingung nanti ke depannya kalau mau kuliah itu mau ngambil jurusan apa Terus dimana gitu Pasti kan itu butuh apa ya namanya Butuh penyelesaian atau kayak semacam pikiran yang bener-bener harus fokus gitu Karena kan itu menentukan gitu untuk kedepannya prospek kedepannya kita seperti apa Setelah lulus mau arahnya kemana gitu Jadi emang bener-bener penting banget jangan sampai salah jurusan gitu ya Oke jadi disini aku mau ngasih beberapa tips versi dari aku dulu ya Sebelum aku masuk ke perguruan tinggi Langsung aja nih ya Oke jadi tips atau trik yang pertama Yang pertama itu jadi kenali minat dari diri kita gitu Jadi misalkan minat kita itu arahnya kemana sih Misalnya contohnya anak ipa nih Anak ipa misalkan dia lebih cenderung suka yang rumus rumus kimia Ataupun hitung-hitungan gitu istilahnya ya Bener-bener basicnya chemical banget Itu kalian misalkan bisa ngejurusnya ke arah mana nih gitu Supaya kan kalau misalkan kita udah tau di minat kita Oh minat kita tuh lebih bagus di arah pipa yang banyak kimianya nih Jadi kayaknya ke arah sana aja deh gitu Jadi kan bisa buat kedepannya Nanti kalau udah kuliah minat kitanya tuh jadi lebih tinggi gitu Semangat belajarnya juga lebih tinggi Karena memang kebetulan Matapun ya yang kita Apa namanya Yang ada di perguruan tinggi tersebut Yang kita ambil itu lebih banyak kimianya gitu Jadi semangat belajarnya pun lebih tinggi gitu Beda lagi kalau misalkan yang suka hafalan Ataupun yang suka kayak sejarah-sejarah gitu Ataupun yang suka ekonomi-ekonomi gitu Berarti kan dia arahnya ke arah berbeda dengan yang tadi disebutin gitu Pokoknya sih kalau menurut aku Jadi minat kita itu sebenarnya ke arah mana sih Apakah ke arah hafalan atau ke arah hitungan Pokoknya basic-basic yang sederhana Yang emang bener-bener passion kita gitu Itu passion dimana kita bener-bener mendalami hal tersebut Itu bisa dijadikan acuan juga gitu loh Buat kita ke depannya gitu Itu yang pertama Terus yang kedua itu Kenali potensi diri kita gitu Jadi tuh apa sih sebenarnya potensi yang ada di dalam diri kita Sebenarnya sih kalau misalkan pas kita baru lulus Sebenarnya aku juga agak bingung dulu ya Kayak menentukan Sebenarnya aku tuh orangnya kemana sih Lebih gemarnya tuh Kemana sih gitu loh Ke arah yang mana itu kan emang agak susah ya Buat menentukannya gitu Aku juga dulu pas sebelum masuk Emang masih agak-agak bingung dan agak-agak ragu gitu Jadi tuh contohnya kayak gini Misalnya tuh potensi aku misalnya gemar olahraga Cuman misalkan Gak ada potensinya gitu Kayak bola poli gak bisa Ataupun lari sedang-sedang aja gitu Gak terlalu sprintnya Gak terlalu kuat dan lain-lain Dan itu kan sebenarnya kita minat di bidang olahraga Cuman kan gak mendukung gitu loh Maksudnya aku gak bener-bener support banget buat ngambil jurusan tersebut Karena bola poli aja bisa lari yang dasar aja gak bisa gitu kan Jadi kan gak berbarengan gitu Antara potensi diri kita dan minat kita gitu Jadi kalau bisa itu yang bener-bener sejalan gitu Yang searah gitu Walaupun agak susah gitu ya Tapi kalau misalkan demi Apa namanya Untuk mempersiapkan nanti kepergeruan tinggi Itu pasti lambat laun ada deh Maksudnya tau deh potensi yang sebenarnya Yang ada di dalam diri kita itu apa gitu Pasti lambat laun juga kita menyadari gitu loh Jadi jangan sampai bersilangan Silangan Maksudnya tuh jangan sampai berseberangan gitu loh Gak mendukung banget Maksudnya potensinya A, E Tapi Dia gak mendukung untuk potensi tersebut Jadi jangan sampai begitu Itu kan nantinya pas dituliahnya itu Bisa menghambat juga gitu loh Itu Untuk mengenali pengen sendiri Yang ketiga Jangan ikut-ikutan pilih jurusan gitu Soalnya gini ya Kadang Kalau misalkan Kita lagi bimbang-bimbangnya gitu Kita lagi pusing-pusingnya Mau memilih jurusan apa Mau ke arah mana Misalnya Banyak teman-teman Yang ngambil jurusan A Kita ikut-ikutan jurusan A Jurusan A Semuanya hampir jurusan A Jurusan B Ikut-ikutan B Gak seperti itu Soalnya kenapa potensi kita Gak potensi dia Misalnya teman kita itu berbeda Otaknya pun berbeda Jadi tuh Kita gak boleh Persepsinya Oh banyak lah yang diminati jurusan tersebut Ah gue ngikut teman gue Gak seperti itu Jadi tuh hindari hal-hal seperti itu Pokoknya bener-bener harus dari Potensi kita Minat kita Jangan sampai ngikut-ngikut teman Oke Soalnya aku juga dulu Aku termasuk Orang Sendiri gitu ya Maksudnya tuh Jadi kan Aku Kasih tau ya Jadi tuh aku Jurusan Farmasi Dan kebetulan Dulu pas aku sekolah Yang ngambil jurusan Farmasi itu Aku gak ada teman sama sekali Cuma aku doang gitu loh Jadi Itu bener-bener Dari diri aku sendiri Oh aku pengen jurusan ini gitu Walaupun gak ada temannya Ya gak apa-apa Jadi aku berangkas sendiri gitu Kayak Teks tulis sendiri Cari kosan sendiri Dan yang lain-lain gitu loh Ya yang penting itu sesuai dengan minat kita gitu loh Itu ya contohnya untuk Istilahnya menyelamatkan diri Supaya tidak ikut-ikutan teman gitu loh Terus yang selanjutnya Yang keempat Cari kelebihan dan kekurangannya gitu Jadi pas kita mau milih jurusan itu Misalnya milih jurusan A Nah kita itu harus bisa membandingkan Kekurangannya apa Kelebihannya apa Jangan sampai kita cuma ngurusin kelebihannya doang Itu kan kalau misalkan Kita bener-bener Cari kelebihannya doang Pasti kan kita kayak semacam terhuai gitu ya Oh bagus banget nih jurusan ini Ah gue mau masuk deh jurusan ini Karena ini bener-bener Sesuai banget nih Ini cocok banget nih Padahal ada kekurangan-kekurangan Yang emang bisa menutupi kelebihannya gitu Jadi kita sebelum masuk ke perburuan itu Harus seimbang Kita harus searching Search gitu ya Kelebihannya dan kekurangannya Jadi kita bisa menyeimbangkan Pas kita masuk kuliah gitu Jadi istilahnya tuh kita gak keteteran banget Karena kita udah tau kurangnya gitu loh Jadi tuh maksudnya Kalau kita ngebandingin antar kekurangan dan kelebihannya gitu Itu tuh jadi semacam Kayak melakukan riset gitu ya Jadi kita tuh harus tau Oh kalau jurusan ini tuh misalnya SASnya sekian Terus banyak kasih diminati oleh orang-orang gitu Terus selain orang-orang Mata kuliah yang bener-bener dominan di arah jurusan itu tuh apa tuh Jadi kita tuh semacam harus bisa mempertimbangkan Oh biaya kuliahnya berapa tuh Kita kan harus tau estimasinya gitu Supaya biar gak keteteran gitu maksudnya Untuk membandingkan antara kelebihan dan kekurangannya Terus yang kelima Kita harus tau tingkat akreditasi dari jurusan tersebut gitu ya Karena kenapa akreditasi itu bener-bener sangat penting banget Apalagi nanti di dunia kerja itu pasti ada perbandingan antara Akreditasi dari sebuah perburuan tinggi gitu ya Jadi kita harus bener-bener pintar-pintar pilih gitu ya Jadi akreditasi ini kan apa namanya Kayak menunjukkan nilai atau kredibilitas dari jurusan tersebut Semakin banyak apa namanya Eh semakin bagus apa akreditasinya Jadi kan semakin tinggi juga gitu ya Kepercayaan mahasiswanya atau kepercayaan orang-orangnya Yang memang ingin masuk jurusan tersebut Jadi itu hati-hati juga Itu sangat menentukan juga pas kita nanti di dunia kerja Karena kenapa? Karena dari perusahaan-perusahaan sih sejauh ini Pasti melihat gitu ya Oh akreditasinya apa nih gitu Bagus enggak sih sebenarnya gitu Jadi akreditasi juga sangat penting sekali Kenam Kita harus perhatikan ruang kerja setelah kuliah Setelah mengambil jurusan itu Arahnya kemana gitu Prospeknya bagus atau enggak Karena kenapa? Karena kan pada dasarnya kita ngambil kuliah itu kan nanti Untuk bekerja gitu ya Maksudnya tuh ya syukur-syukur kalau jadi bos ya Tapi kan seenggaknya kita memiliki pengalaman terlebih dahulu gitu Untuk bekerja seperti apa Renahnya kemana gitu Jadi harus benar-benar dipertimbangkan juga Apakah nanti setelah lulus Peluang kerjanya besar dan juga bisa memudahkan Kalian-kalian semua untuk bekerja Atau minim sekali gitu Untuk peluang kerja itu harus diperhatikan juga ya Soalnya kan benar-benar apa namanya Sangat penting sekali Jangan sampai setelah lulus kuliah Kita ngambur alias enggak bekerja sama sekali Itu benar-benar membuang waktu Membuang tenaga dan juga Benar-benar membuang biaya sih Cuman kan enggak ada salahnya ya Walaupun ada beberapa jurusan yang pas kerja Tidak sesuai dengan jurusan yang diambil Misalnya bidang kerja di apa gitu Maksudnya itu enggak sesuai dengan apa yang dia ambil Tapi kan seenggaknya sebelum kita lulus itu Kita harus tahu Sebelum kita masuk Kita harus tahu Peluang kerjanya itu seperti apa Dan lapangan kerja yang nantinya Setelah kalian lulus itu Yang menampung kalian itu Banyak apa enggak sih peluangnya gitu Itu juga harus diperhatikan Terus yang selanjutnya Yang ketujuh Kalau enggak salah ya Kita harus perhatikan biaya kuliah Karena kenapa biaya kuliah juga termasuk Hal yang sangat penting banget Dasar banget gitu ya Karena kenapa kuliah itu enggak sebentar Ada yang 3 tahun Ada yang 4 tahun gitu ya Makanya kalau misalkan Sebelum kita beri jurusan Kita harus kondisikan juga Dengan keuangan orang tua kita gitu Walaupun kita misalkan dapat beasiswa Cuman kan itu enggak full Jadinya kita harus benar-benar prepare dari sekarang Sebelum kita masuk ke perguruan tinggi Kita harus benar-benar Menyiapkan biayanya terlebih dahulu gitu Walaupun sih Sebenarnya kan biasanya Kalau orang tua Biasanya kan ada Dia bilang ya udahlah Sekolah dulu aja Nanti dia yang mana Nanti juga ada gitu Cuman kan kita harus benar-benar prepare juga Jangan sampai di tengah-tengah Yang kita cut keluar Kan itu sayang sekali Jadi misalkan contohnya nih Misalnya aku kan dulu Ngambil jurusan farmasi Nah farmasi itu kan Kadang banyak apa ya Ada praktikum Terus beli bahan Beli alat dan lain-lain Alat-alatnya sih bukan alat-alat yang mahal Gede-gede kayak spektron gitu gitu Ada kayak alat gelas Buat praktikum dan lain-lain Bahan-bahan Apalagi penelitiannya gitu ya Penelitiannya untuk nanti kan Lumayan juga Kita harus beli alat Eh beri bahan sendiri Kemudian kita praktikum sendiri gitu Jadi pokoknya benar-benar harus Fair biaya sebelum Masuk ke pergeluan Dan yang terakhir Itu ada juga Pendapat orang lain Jadi sebelum kalian Masuk ke jurusan Eh maksudnya sebelum kalian Milih jurusan Pendapat orang lain Sangat penting banget Soalnya pengalaman aku dulu Versi aku ya Dulu aku benar-benar Pas sebelum Pas kelas 3 gitu ya Pas lagi booming-boomingnya Mau masuk Pergeluan tinggi Aku tuh kayak Benar-benar Minta info-info Dari temen Dari kakak kelas Dari wali kelas aku Dari guru-guru Dari Malah dari kakaknya Temen aku gitu Dan lainnya Sampai aku Nunggunin ke rumahnya Terus aku nanya-nanya Jurusan ini tuh gimana sih Jurusan ini nanti gimana 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 Kalau kuliah tuh Nantinya gimana Gitu loh Aku benar-benar detail Waktu itu Dan Alhamdulillah sih Pas udah Kayak ngasih Minta gitu Minta Masukan Terus kita tampung Terus aku kayak Mikir-mikir sendiri Oh kalau jurusan ini Kayaknya bla 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 Oh jurusan ini Jadi tuh kayak Kita tuh kayak Mikirin Satu-satu gitu Lintisnya Oh kalau jurusan ini Begini Jurusan ini Benar Nanti kan kita diskusikan Dengan orang tua Apakah orang tua Bisa gitu Maksudnya Membiayai Masuk kesini Gitu Jadi intinya sih Benar-benar Penting juga Masukan dari orang lain Makanya Kita jangan terlalu Terkutuk banget gitu Kalau misalkan mau kuliah Gitu kan Misalnya mau ngambil jurusan Nah Sumber-sumber dari Orang-orang terdekat Orang jauh Dan yang lain Itu penting banget Karena kan Itu juga menentukan Untuk masuk ke perbeban tinggi Oke semuanya Jadi itu adalah Pengalaman-pengalaman aku dulu Sebelum memilih jurusan Semoga bisa bermanfaat ya Buat teman-teman yang mau masuk Perguruan tinggi Sebenarnya sih Kalau dipikir-pikir Rezeki itu kan emang Di tangan Allah Cuman kan Apa salahnya sih Kalau kita berusaha dulu gitu Maksudnya kita benar-benar prepare Untuk mempersiapkan Masa depan Nanti setelah lulus Gitu loh Jadi kan kita Benar-benar Kalau udah dipersiapkan Kan insya Allah Lebih bagus Lebih baik Dan Lebih apa ya Pokoknya tuh Lebih terarah aja gitu Itu sih saran dari aku Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat kalian semua Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Dan by the way Aku tuh udah mau Seribu subscriber Jadi mohon di subscribe Dan Oteh W4000 jam tayang Oke thank you yang udah nonton See you on my next video Bye Terima kasih.